Ya kita sampaikan kepada teman-temanku semua di sini Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agenda rutin yaitu program tahunan melakukan inspeksi umum Tujuannya adalah untuk melihat, mengamati, menilai situasi, kondisi Bagaimana kinerja tahun 2018 sampai dengan sekarang Ya kalau misalkan ada yang turang-turang bisa diperbaiki Selain hari Senin, tim pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dimulai dari Pasangkayu, Mamucu, Macene, terus kemudian Polo Wali Mandar dan Mamasa Turut gembira bahwa teman-teman yang dipimpin oleh Pak Kajari Ada di samping kanan kiri saya luar biasa kerjanya bagus Kemudian juga administrasi bagus, koordinasi dengan sesama pemerintah hukum bagus Kemudian juga kinerjanya dengan pemerintah daerah komunikasinya cukup bagus Pak Cukup mengembirakan, mudah-mudahan inilah langkah awal sebagai pemerintah hukum Melayani masyarakat dengan baik Kalau kasus-kasus saja disuruh selbar yang paling ratingnya di atas Pak Kasus-kasus yang agak menonjol Terutama menjadi atensi kita semua yaitu masalah narkoba Kita sama-sama harus waspada terhadap narkoba Bagaimana cara kita mengatasi Yang pertama yaitu mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Korri maupun BNN ya Apalagi Pak Kajari juga mantan dari BNN Sangat tahu persis termasuk Pak Kajari yang lain juga membackup kinerja kepolisian Tetapi ada satu hal yang perlu kita sampaikan disini Ya jangan sampai nanti Upaya yang sudah kita lakukan terus menerus Masih ada saja narkoba Mari kita waspadai semua Terutama apakah pengguna Apakah pengedar Nah kami harapkan juga Supaya penuntut umum Tidak kesulitan menentukan Pasal mana yang disangkakan Karena ada beda Pertama Kita harapkan pada kesempatan ini Di Sesulawasi Selatan dan Barat Dan sembilan cabang Masih ada problematik Problematiknya yaitu Ada kewajiban Bersama-sama Bagaimana akibatnya Terutama Harus ada Hasil pemeriksaan Fisik Dari dokter Yang ditunjuk oleh BNN Kedua Setelah itu Apakah sudah juga Dibelakukan pemeriksaan Psikis Kondisi Harus ada dari Psikolog Semua asismen Ya Asismen ini wanti-wanti juga Supaya jaksa tidak Kesulitan juga Menentukan arah pasal mana Apakah pengedar Apakah pengguna Yang menentukan itu adalah Ahli Dari Dokter yang ditunjuk oleh BNN Tidak semua dokter Boleh melakukan pemeriksaan seperti itu Kecuali ada penunjukan seperti Disini kan jauh Itu ada kerjasama Dengan BNN Dokter juga seperti itu Tanpa itu gak bisa Supaya masyarakat tahu Jangan sampai ada harapan Ada problem Bahwa Kejaksaan ini terlalu lamban Untuk Menyampaikan Pelaksanaan putusan Pengadilan Ini Kita pahami semua Supaya masyarakat tahu Yang pertama Ada pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di pasal 200 Kalau Penuntut umum Menuntut Hari ini Tuntutan diserahkan Juga kepada Majelis Hakim Dan diserahkan kepada Terdakwa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati